jangan lupa subscribe subscribe hitung ya 123 subscribe Oke terima kasih lanjut nonton Halo guys welcome back again to my channel so kali ini gue mau mereview gue mau review produk mie kan yuk punyanya Rachel V nya dan disini gua beli tiga beli tiga rasa sambal yang pertama itu sambal acar kuning terus yang kedua sambal sambal osem mercon dan yang ketiga sambal matah sambal matah dan tiga-tiga ini dia itu bikin ikan Dori kayak fish and chips gitu loh dia bikin ikan Dori ditepungin tapi pakai nasi dan nasinya itu bukan nasi biasa tapi dia pakai nasi liwet dia pakai nasi liwet terus dia pakai sambalnya tuh nggak pakai sambal-sambal western gitu tapi sambalnya sambal-sambal Indonesia banget gitu yaitu sambal acar kuning sambal mata sambal masing mercon gitu kan eh untuk harganya untuk harganya itu gue beli semua sambal harganya sama semua macam sambal harganya sama beli harganya kalau gue mesen gitu dari Gojek harganya Rp23.000 tapi kalau misalnya kalian harus beli langsung di tempatnya kayaknya Rp19.000 ya oke kita langsung cobain aja pertama kita cobain yang mercon kita cobain yang mercon ya guys dan emang ini sih gua telat banget nge-review nge-reviewnya karena nggak pasti udah banyak banget sih nge-review ini tapi gua akan coba nge-review ini dengan sejujur-jujurnya dan setelah mungkin gua kasih informasi ke kalian supaya kalian yang belum tahu mungkin ada yang belum tahu jadi tahu juga terus dia juga dari packagingnya itu dari packagingnya itu juga lucu ya guys nggak asal-asalan itu emang niat dan emang tahu gue itu ya mereka itu si Rachel V nya sama si suaminya itu Niko emang kayaknya mereka tuh kalau bikin bisnis tuh nggak asal-asalan dan emang benar-benar enak ini ini packagingnya kayak gini terbuat dari kertas gitu kalau gue sih lebih milih terbuat dari kertas nih daripada kayak serofoam-serofoam gitu soalnya kan kalau ada beberapa serofoam yang memang gua ngeliat gitu kan ini sambalnya sama oseng mercon juga sekarang kita cobain ya guys yang masukin sambal merconnya dan ini ikan dorinya kayak gini nih guys keriuk-keriuk kayaknya ini crispy banget kita cobain bismillah emang keriuk banget ya guys keriuk sekarang kita cobain nasi liwutnya kita cobain nasi liwutnya dulu nasi liwutnya juga enak guys berasa banget bumbunya dan memang agak sedikit pedas tapi ya enak emang semuanya pas gitu sekarang kita cobain pake sambal ini kita cobain pake sambalnya ya enak guys enak enak dan pedas banget namanya juga oseng mercon ya kan ini memang pedas banget sedikit manis pas deh semuanya tapi kalian bagi kalian yang pecinta pedas ini tuh pas banget buat kalian kita cobain lagi di suapan kedua ya guys kita cobain lagi di suapan kedua ya guys kita cobain ikan sambal sama nasi enak guys enak semuanya pas cocok banget kalau kita kan biasanya tuh makan pake ikan ikan goreng pake nasi sambal nah itu kayak dia bikin sesuatu yang berbeda ikan tepung dori yang biasanya ada di fish and chips gitu tapi sekarang kita nikmatinnya pake sambal-sambal Indonesia dan ternyata itu enak enak guys enak sekarang kita cobain yang sambal matahnya ya sambal mata cobain yang sambal matahnya dan ternyata itu enak guys ya hai 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 oke guys sekarang kita cobain yang sambal matahnya dari nama dan kelihatannya aja kayaknya udah pes dan baunya juga udah pedas Oke guys sekarang kita cobain yang sambal matahnya ya nih ikannya sama nasinya juga sama sambal sama nasi kelihatan coba ikan ya kalau ikan sama nasi juga kayaknya sama ya guys nah kita cobain semuanya coba sambal dulu ya guys di sini tuh di sambalnya sendiri tuh udah kelihatan banget ada cabai cabainya cabai rawit terus ada bawang bawang merah sama ada daun bawang juga deh kayaknya nih dan saat gigitan pertama itu udah berasa banget asin asin terus pedas dan rasa bawangnya jaman tuh ciri-ciri sambal matah sih emang begitu ya enggak 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 ngurah kita cobain pakai nasinya ya guys gue tuh orangnya nggak terlalu suka pedas tapi ketika gue makan tadi sambal ose mercon sama sambal matah ini gue suka pedas gue suka pedasnya ini gitu suka pedasnya sini kan karena pedasnya tuh pas dan bisa gue nikmatin gitu enak dicampur sama nasi sambal ikan itu pun enak pas tercobain lagi ya guys enak sih ukuran si ikan dorinnya itu emang agak kecil tapi emang sesuai harganya gitu dan kalau menurut gue lo makan segini tuh cukup loh enggak enggak terlalu tunang enggak terlalu menurutku kurang jadi pas posisi terpas oke sekarang akan kita kembali acar kuning ya hai 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 ini dia sambal acar penginya kita cobain ini ikannya kita cobain sambal acar kuningnya ya guys ini sambal acar kuningnya enak guys masih ada pedesnya masih tapi ini pedesnya sedikit pedesnya sedikit manis, gurih enak guys, enak acar kuning ini kesukaan gue karena gue orangnya gak terlalu suka pedes jadi ini mungkin selera kalian tapi kalau menurut gue ya bagi kalian yang gak pecinta pedes atau yang gak bisa langsung pedes ini tuh pas banget buat kalian karena disini tuh kayak pedesnya gak terlalu pedes kurih, ada manisnya sedikit dan semuanya itu pas cuman kalau kalian yang suka banget pedes yang level 20 nah ini pas banget buat kalian nih matah atau osing mercon tapi yang paling pedes itu osing mercon matah ya pedes tapi masih ada rasa bawang kalau osing mercon tuh kayaknya pake apa ya coba kayak ada trasi-trasinya gitu udah semua sih enak semuanya enak tapi itu saudara kalian kalau gue keurut gue ini acar kuning enak enak kalau kalian mau makan sarapan mau makan siang mau makan malam makan malam malam juga bisa ini karena force-nya pas banget gak terlalu banyak gak terlalu sedikit dan harganya juga worth it banget harganya tuh harga kantongnya sesuai banget kalau kalian yang di akhir bulan bingung mau beli apa tapi gak punya duit duit tinggal 20 ribu di kantong belinya aja buat 30 ribu belinya aja terus ini enak banget dan nasi liwotnya juga bumbunya pas gitu loh sebabnya gue tuh suka banget sama rachofennya dan niko tuh mereka tuh kalau bisnis tuh gak salah-salah kayak taisan gorengnya juga itu pun enak enak terus gak salah-salah oke guys sebelum gue lanjut makan tapi gue tutup dulu gue closing dulu jadi segitu aja guys ini review dari gue semoga bermanfaat buat kalian semoga bisa bang semoga bisa menginspirasi kalian untuk kalian misalnya penasaran aset nikam tuh kayak gimana kalau misalnya yang belum pada tau family nikam ragu-ragu takut gak enak atau gak worth it dengan harganya atau apa-apa kesimpulan gue ini worth it harganya murah porsinya pas unik uniknya itu yaitu ikan dori yang biasanya di fish and chips pakai saus apa saus yang western-western gitu tapi ini pakai sambal Indonesia dan pakai nasi lewe surprisingly ini enak kalian kalau lapar bisa beli ini aja deh enak oke guys jangan lupa oke guys jangan lupa oke guys oke guys jangan lupa oke guys oke guys terimakasih udah nonton video gue jangan lupa nontonin video-video gue yang lainnya dan jangan lupa subscribe like, comment, and share dadah